Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Semoga suara sudah terdengar jelas. Suaranya masih sama karena orangnya sama. Hanya memang ini perjumpaan pertama setelah tabisan. Jadi sebelumnya memang Ibu Regina bahkan persis beberapa hari setelah tabisan. Saya bilang, Ibu mungkin saya butuh waktu untuk melayani beberapa acara. Jadi baru hari ini berkesempatan lagi berjumpa dengan sahabat LPF, Ibu Bapak, Saudara-saudari, para Frater, Suster, dan sahabat-sahabat sekalian. Malam ini saya akan membagikan sebuah tema yang mungkin sudah akrab bagi kita. Hanya mungkin kita punya sedikit kesempatan untuk merenungkan secara lebih mendalam. Untuk membantu kita supaya nanti lebih terarah permenungan ini, salam kenal untuk yang baru berjumpa, saya Pastor Eki, OCD. Saya ini berkarya dan tinggal di Biara Karmel, OCD di Yogyakarta. Berapa bulan lalu saya masih di Binjai, sekarang sudah di Yogyakarta. Malam ini saya akan membagikan sebuah tema ini. Saya share screen-nya. Sudah masuk rupanya. Ini dia. Menjaga hak istimewa. Menjaga hak istimewa. Inspirasi tema ini, kalau kita dua minggu lalu masuk gereja, pasti bacaan ini sudah kita dengar. Karena baik bacaan yang dibacakan di Medan maupun di Jogja itu sama. Jadi dokter semuanya tidak sekuatir, bapak di Binjai pun sama. Kalau yang sudah punya kitab suci, mari kita siapkan rekodnya. Dari Matius 21 ayat 33-43. Saya juga siapkan tekstnya secara online. Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimulihakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari padam dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, suster, frater yang bergabung, saya akan mengajak kita untuk melihat dua bagian utama ini. Untuk mendalami tema kita malam ini. Bagian pertama nanti kita akan melihat bahwa kepada bangsa Yahudi itu diberikan satu hak istimewa. Tetapi pada akhirnya hak istimewa itu akan dicabut. Bagian kedua nanti kita akan melihat bahwa kaum Farisi, ahli-ahli Taurat yang dikisahkan, sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi, mereka akan diadili seturut kata-kata mereka sendiri. Ini dua gagasan yang nanti akan kita juga bisa tarik sebagai sebuah butir refleksi aplikatif yang juga bisa kita renungkan dan hayati. Kita lihat bagian yang pertama. Hak yang dicabut. Jadi hak-hak istimewa bangsa Yahudi itu dilambangkan dengan sebuah kebun anggur yang disewakan kepada para penggarap yang pada akhirnya garapan itu atau hak atau kepercayaan itu ditarik kembali. Detailnya demikian. Kita sudah dengar Injilnya, juga sudah lama kita akrab dengan perikup ini. Saya mau memberi lagi beberapa garis umum yang mungkin nanti memudahkan kita untuk melihat pesannya. Jadi dalam analogi itu, orang-orang Yahudi kaum Israel itu adalah orang-orang yang dipercayakan sebuah tugas untuk menggarap kebun anggur. Jadi para penggarap itu adalah orang-orang Yahudi, sementara Tuhan Tanah itu adalah Allah sendiri. karena para penyewa ini mereka diberi kepercayaan oleh Sang Tuhan Tanah, maka tanggung jawab mereka itu harus mereka berikan kepada yang memberikan kepercayaan itu. Jadi dari mereka Allah menuntut hasil yang menjadi bagian Allah. Tetapi apa yang diharapkan Allah dari hasil garapan para penggarap itu itu ternyata sia-sia. Supaya lebih konkret, kita bayangkan. Misalnya, saya mempunyai sebuah lahan yang sangat luas. Misalnya 2 hektare katakan. Lalu saya sewakan kepada orang untuk kerjakan. Tapi dengan syarat nanti hasilnya juga menjadi bagian atau menjadi hak saya. Sementara ketika musim panin tiba, hasilnya itu tidak pernah. Satu bagian saya itu tidak ada lagi jatah. Tentu sebagai Tuhan Tanah, saya menuntut satu pertanggung jawaban. Di mana hasil yang kalian hasilkan dan yang menjadi bagian saya. Kurang lebih ini yang juga menjadi analogi yang untuk bisa memahami. Bahwa kerajaan Allah itu bagai sebuah kepercayaan. Yang memiliki adalah Allah, Tuhan. Sementara kepada orang-orang yang mau mengambil bagian, memmentik buah, memenikmati hasil dari kerajaan Allah itu. Itulah para penggarap, para penyelit. Jadi saat ia mengutus hamba-hamba tadi untuk pergi menuntut hasil dari garapan kebun angkuri, justru para penggarap itu menyiksa utusan-utusan dari Tuhan Tanah. Sekalipun mereka itu pergi mewakili pemilik kebun anggur dan bertindak atas nama Tuhan itu. Mereka tolak, mereka siksa. Bahkan anak kandung dari sang Tuhan kebun anggur itu pun mereka bunuh. Jadi alur kisahnya jelas. Jadi ada lahan yang disewakan, dipercayakan kepada para penggarap. Lalu ketika hasilnya hendak ditanggi, para penggarap ini mereka tidak mau beri dan bahkan utusan dari Tuhan Tanah mereka bunuh. Dan mengerikannya lagi, anak dari Tuhan Tanah itu pun mereka bunuh. Jadi arah pikiran kita mulai jelas. Hamba-hamba yang diutus lebih dulu itu adalah para nabi. Utusan-utusan para nabi. Itu kan dalam kisah perjanjian lama itu sangat banyak kita temukan. Begitu banyak nabi yang dianiaya, disiksa, dan ditolak. Bahkan dalam perjanjian baru, ketika Yesus sendiri yang datang sebagai putra dari Tuhan Kebun Anggur, itu juga ditolak. Bahkan dibunuh hingga wafat di salibnya. Ini gambarannya luas. Ini merangkum seluruh satu riwayat keselamatan. Tetapi pada akhirnya, ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, ada hal yang baik di sini terjadi. Bahwa kaum farisi, atau orang-orang ahli-ahli Taurat yang mendengar itu, mereka menyadari betul bahwa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan itu adalah diri mereka. Ini satu tanda yang baik. Bahwa mereka menyadar, ada kesadaran bahwa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan itu, yang menyiksa nabi-nabi, yang membunuh utusan Tuhan, itu adalah orang-orang farisi, orang ahli-ahli Taurat. Tetapi ternyata reaksi mereka jauh lebih dari itu. Justru mereka bereaksi secara keliru. Bukannya mereka memperbaiki sikap setelah mereka punya kesadaran, tapi justru mereka semakin marah terhadap Yesus. Memang kebenaran itu kadang meluka, tapi yang namanya kebenaran harus dinyatakan. Walaupun memang itu mengguncang. Jadi orang-orang farisi mereka punya kesadaran, tetapi mereka bereaksi secara keliru. Kesadaran ini tadi sudah baik, tapi cara bereaksinya ke ini. Mereka justru semakin marah terhadap Yesus. Jadi karena mereka menolak Mesias, maka kerajaan yang diberikan kepada mereka, itu akan dicabut dan diberikan kepada orang lain. keistimewaan itu akan diambil dari mereka, dan diberikan kepada siapa saja yang mau menerima Injil Tuhan. Entah itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Ini sudah mulai masuk ke agasan teologisnya. Tapi tenang, saya akan berusaha untuk membumikan semudah mungkin untuk bisa dihayati. Jadi ini pesan aplikatif yang mungkin bisa kita tarik sebagai satu pelajaran. Jadi peristiwa ini, ini sebetulnya juga mengingatkan kita. Bahwa Allah itu tidak bergantung pada kita untuk membangun gerejanya di dunia ini. Untuk membangun kerajaannya Tuhan. Jadi tidak bergantung pada kita. Entah kita menerima atau menolak, kerajaan itu akan tetap ada. Akan tetap lestari, akan tetap ini. Karena itu terbukti sebelum kita hadir di bumi ini, Allah sudah lebih dulu berkuasa di atas kehidupan manusia. Setelah kita tidak ada pun, gereja ini pasti masih akan ada. Jadi ini gagasan pertama. Jadi meski tanaman anggur Tuhan dicabut di suatu tempat, dia akan selalu mendapat menemukan kembali tempat lain untuk dia tanam kembali. Jadi mungkin iman di suatu tempat, mungkin tercabut dari akarnya, itu akan gerahkan hati-hatian lain untuk menerima dia di tempat lain. Kalau Tuhan ditolak di suatu tempat, dia selalu akan menemukan tempat lain yang bisa menerima dia. Jadi dia akan memberikan kepada bangsa manapun, kepada pribadi manapun yang akan menghasilkan buah. Sehingga syaratnya ini. Syaratnya pertama-tama bukan kita mengakui bahwa kita beriman kepada Tuhan, tapi yang dituntut adalah buah kongkrit. Apa yang bisa kita hasilkan? Baik, kita berliturgi, berekaristi, mendaraskan sahadat para rasul. Kami dibinjai dulu ya sahadat yang paling panjang itu. Jadi ternyata lebih dari itu. Bahwa iman itu harus dikongkritkan. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu mereka paham betul kitab suci. Bahkan dengan begitu fasi. Banyak orang pandai, orang serbas. Tetapi Tuhan tidak melihat ada buah dari iman mereka, dari hidup mereka. Itulah mengapa hak istimewa yang mereka miliki itu, Tuhan katakan saya akan berikan kepada bangsa lain dengan syarat mereka mau menerima saya dan mau menghasilkan buah. Jadi mungkin kita mulai bertanya sekarang secara reflektif. Adakah saya memiliki hak-hak istimewa yang Tuhan telah percayakan kepada saya? Apakah kita memiliki hak-hak istimewa yang Tuhan percayakan? Misal panggilan, keluarga, pasangan, anak-anak kita. Bakat, keterampilan, bahkan kesehatan. Profesi, pekerjaan tertentu. Itulah hak-hak istimewa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Adakah saya memiliki hak-hak istimewa itu? Dan pertanyaan lanjutan yang jauh lebih penting untuk kita juga renungkan adalah ini. Sejauh mana hal-hal itu telah menghasilkan buah yang baik melalui hidup saya? Kalau dari hak-hak istimewa itu belum menghasilkan buah yang baik, jangan-jangan Tuhan akan menarik kembali. Dia akan berikan kepada orang lain. Dia akan berikan kepada orang lain. Mungkin Tuhan tidak akan mengganti pasangan kita dengan yang baru. Atau menukar anak-anak kita dengan anak-anak yang lain. Atau juga mungkin mengganti sama sekali keperibadian kita dengan sama sekali yang baru. Menghilangkan masa lalu kita, menukar keluarga kita, latar belakang kita, dan sebagainya. Tidak. Tetapi dari keadaan-keadaan yang konkret itu, apa yang kita bisa buat? Buah apa yang kita bisa hasilkan? Kebaikan apa yang bisa kita bagikan, berkat apa yang kita bisa teruskan, dan sebagainya. Jadi kita mulai melihat. Adakah saya memiliki hak-hak istimewa yang Tuhan telah percayakan pada saya? Dan sejauh mana hal-hal itu telah menghasilkan buah yang baik melalui hidup saya? Ini bagian yang pertama. Kita lihat bagian yang kedua. Bahwa kita juga bisa diadili oleh kata-kata kita sendiri. Seperti halnya kaum farisi itu. Seperti halnya kaum farisi dan ahli-ahli Tuhan. Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan yang baik. Matius 21 ayat 40. Tuhan tanyakan. Demikian. Apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ini satu pertanyaan yang Tuhan Yesus sebetulnya sudah siapkan arahnya. Ini mau tembak langsung. Mereka yang dituju pertanyaan ini. Lalu apa jawaban mereka? Kaum farisi menjawab dengan cepat. Mungkin tidak pikir lagi. Mereka sudah punya konsep. Mereka katakan. Yang dia lakukan adalah dia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Mereka memberi satu jawaban yang cepat. Lugas. Dan to the point. Dari sini kita melihat. Mungkin apa yang orang farisi ahli Taurat ini lakukan juga persis dengan yang sering kita lakukan. Juga mungkin sering kita lakukan. Jadi seringkali kita itu bisa meramalkan akibat buruk dari dosa orang lain, tetapi tidak bisa melihat apa yang akan diakibatkan oleh dosa kita sendiri. Ingat orang farisi tadi menjawab dengan begitu cepat. Mungkin pertanyaannya sebelum selesai, jawaban mereka sudah berikan. Sebegitu cepatnya kita meramalkan akibat buruk dari suatu kejahatan yang orang lakukan, sementara lupa untuk menimbang-nimbang apa yang kita juga akibatkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita lebih mudah menghukum orang lain atas dosa yang sama yang juga sebetulnya kita lakukan. Kita lebih mudah menghukum orang lain, menghakimi orang lain atas dosa yang juga pernah kita lakukan, dan bahkan yang mungkin juga akan kita lakukan. Setelahnya setiap kejatuhan yang orang lakukan, itu secara potensi juga itu mungkin untuk kita lakukan. Arti setiap satu dosa yang pernah ada di bumi ini, itu juga ada potensi untuk juga kita lakukan. Hanya menunggu saatnya, kapan kita tergelinci. Baratnya ketika kita sedang berbuat baik, iblis itu sudah intip dari balik pintu, dari balik jendela. Dia amati kapan kita mulai lena, dan dia masuk, dan dia mulai kuasa. Maka secara aplikatif, konkretnya apa kita bisa lakukan. Saya senang dengan ungkapan ini. Satu orang bijak yang katakan. Jadi dengan menganggap diri benar, kita justru akan kehilangan kebenaran itu. Bahkan di hadapan kesalahan yang orang lakukan. Jadi apa yang unggulnya kita kalau hanya merasa benar di hadapan kesalahan orang lain. Kita hanya belum salah saja. Dengan menganggap diri benar, kita justru akan kehilangan kebenaran itu. Mungkin betul yang kita lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Tapi anggapan diri kita yang seperti ini justru menghilangkan kebajikan yang sudah kita lakukan itu. Saya ingat, ini satu pertanyaan yang pernah terjadi di ruang kelas. Seorang frater, calon Romo, dia ajukan pertanyaan ini kepada dosen. Kebetulan Romo. Romo, kira-kira apa hukuman bagi orang Katolik yang tidak pernah berdoa dan masuk gereja? Bahkan frater itu diberikan pilihan apa yang harus dilakukan sebagai hukuman. Apakah hukuman cambuk, seperti di perjanjian lama itu, hukuman rajam atau ekskomunikasi? Ekskomunikasi itu aktif dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Atau hak-hak dia sebagai anggota gereja itu dibatasi. Romo, apa hukuman bagi orang Katolik yang tidak pernah berdoa, mengaku Katolik dan tidak pernah masuk gereja padahal dia Katolik? Lalu Romo itu dengan senyum sehingga dia memberi satu jawaban. Dia pada akhirnya menyentak frater itu. Romo katakan, Bukan ketiga-tiganya. Bukan hukuman cambuk, bukan hukuman rajam, juga bukan ekskomunikasi. Tetapi justru kamu harus mengajaknya ke gereja dan mengajarnya berdoa. Jadi tugas seorang pengikut Kristus adalah mengajak kepada kebaikan, bukan mengejek keburukan. Tugas kita yang masih berdoa dan masuk gereja adalah menuntun, bukannya menghakimi. Setelah Romo sampaikan itu fraternya langsung diam. Mungkin dia menyesal telah memberi pertanyaan itu. Tapi baik kalau dia tidak bertanya, malam ini kita tidak dapat jawaban sebagus ini. Bahwa tugas kita dihadapan kekurangan sesama, bukan untuk menemukan apa hukuman yang paling baik untuk orang itu. Tetapi apa bantuan yang kita bisa berikan. Kalau dia tidak lagi berdoa, ajak dia berdoa. Kalau dia tidak tahu berdoa, ajar dia berdoa. Kalau dia belum lagi masuk gereja, ajak dia masuk gereja. Karena tugas kita adalah mengajak kebaikan. Bukannya mengejek keburukan yang orang lakukan. Tugas kita adalah menuntun, bukan menghakimi. Orang sudah jauh dari gereja, sudah lama tidak berbuat baik, kita hakimi lagi. Maka mereka makin jauh dari kebaikan. Mungkin ini yang kita bisa lakukan secara konkret. Mungkin banyak dari kita yang lebih mudah bertindak sebagai hakim bagi sesama. Persis seperti pertanyaan tadi. Banyak mungkin dari kita yang lebih mudah untuk bertindak, untuk menghakimi orang daripada memberikan bantuan. Mungkin saya dan Anda juga termasuk satu di antara yang banyak itu. Mungkin satu di antara yang banyak itu. Bisa jadi. Bisa yakin yang hadir di ruangan ini, tidak. Ini terbebaskan dari godaan untuk menghakimi sesama yang masih jauh dari gereja, jauh dari komunitas, jauh dari kebersamaan, dan sebagainya. Jadi, satu ajakan yang praktis untuk kita hidup. Kalau sulit untuk berkontribusi dalam arti yang besar sekali, cukup berbuat baik, tanpa perlu merasa bahwa kita baik. Berbuat baiklah saja, tanpa perlu merasa kita baik. Alim itu memang baik, tapi merasa alim itu suatu kesombongan. Saleh itu hebat, tapi merasa saleh itu keangkuhan, itu kesombongan. Tekun beribadah itu mulia, tapi merasa lebih suci dari orang lain, itu tipuan setan. Rajin ke gereja itu baik, tapi memandang rendah mereka yang masih jauh dari gereja, karena tindakan yang gereja. Jadi ini ada pasangan antara kebaikan, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dengan cara kita memandang kebaikan yang kita lakukan. Kadang tindakan baik yang kita lakukan bisa dihapus atau bisa gugur karena cara kita memandang kebaikan yang kita lakukan. Cara kita memberi nilai terhadap diri itu, itu kadang membatalkan kebaikan yang sudah kita buat. Sehingga itu berbuatlah baik saja tanpa perlu merasa bahwa kita baik. Orang yang menerima kebaikan, mereka yang akan mendefinisikan seberapa baiknya kita, seberapa murah hatinya kita, seberapa salihnya kita, seberapa pedulinya kita, dan sebagainya. Tugas kita adalah melakukan kebaikan-kebaikan itu, bertekun dalam kesalahan, tetap murah hati, ringan tangan, mudah bantu orang, dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Sehingga mari kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, salih, ramah, bahkan berprestasi, dan berkontribusi bagi sebanyak mungkin orang tanpa merasa perlu pengakuan dari orang lain. tanpa harus diakui bahwa kita baik, salih, berkontribusi banyak untuk orang lain. Sebab untuk itulah kita mendapat banyak hak istimewa dari Tuhan. Karena jika tidak kita melakukan, sebagaimana kita sudah menerima banyak, maka semuanya itu akan diambil kembali daripada. Berbuat baik, hidup benar, berusaha salih, ramah dengan siapa saja, berprestasi, dan berdiri dengan apa yang kita bisa. Itulah bentuk konkret dari cara kita menghidupi iman kita sebagai orang-orang yang menerima hak istimewa dari Tuhan. Kita sudah menerima banyak, maka dari kita juga dituntut banyak. Karena kita menerima lebih, maka dari kita juga dituntut lebih. Karena kita mendapat banyak berkat, maka Tuhan pun ingin menjadikan hidup kita sebagai saluran berkat. Ini saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk perhatian. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Sonja.